Presiden Jokowi dan kami, tim Prabowo Gibran dan Kulis Indonesia Maju, kami akan menjaga kekayaan Indonesia supaya tidak gampang dan tidak murah diambil oleh bangsa lain. Dan karena Pak Jokowi tegas, karena Pak Jokowi tidak mau mengizinkan kekayaan Indonesia diambil murah, beliau sekarang dijelek-jelekkan, saudara-saudara sekalian. Beliau diejek, beliau dibilang tidak bisa bekerja, saudara-saudara sekalian. Padahal saya, saya saksi, beliau pekerja yang paling keras untuk rakyat Indonesia. Betul, betul. Saya saksinya, beliau tidak ada istirahatnya, beliau tidak ada capeknya, luar biasa beliau itu. Jadi, marilah kita sebagai bangsa yang berbudiluhur, jangan suka menjelek-jelekkan orang lain, apalagi pemimpin kita. Saudara-saudara sekalian, saya selalu mengajak, mari kita berterima kasih, kita hormati, kita hormati Bung Karno, kita hormati Pak Harto, kita hormati Pak Habibi, kita hormati Gus Dur, kita hormati Ibu Megawati, kita hormati Pak SBY, kita hormati Pak Joko Widodo.